Setelah terima jabatan Menteri langsung dilakukan tidak lama setelah pelantikan Menteri baru di Istana Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji memprioritaskan pembahasan APBN 2017 agar menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Perpisahan Anies Baswedan dengan para pegawai kementeri yang digelar di gedung A, kantor Kemendikbud di kawasan Senayan, Jakarta. Anies berpesan para pegawai Kemendikbud untuk melanjutkan program-program kerja yang telah ada dan melanjutkan isi nawajita. Anies berharap pencapaian yang telah ada saat ini dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan yang baru. Kementerian PAN-RB juga melakukan serah terima jabatan Menteri dari Yudi Krisnandi kepada Asman Abnur yang sebelumnya anggota DPR fraksi PAN. Yudi mengatakan perombakan kabinet merupakan pertimbangan politik dan untuk efektivitas perekonomian nasional. Sementara itu Menteri PAN-RB yang baru Asman Abnur mengatakan telah memiliki target baru yakni setiap daerah harus memiliki e-budgeting untuk menjaga kebocoran dana serta menindak tegas perizinan yang bertele-tele dan mindset PNS yang lambat. Posisi Menteri Keuangan resmi berganti dari Bambang Projonegoro kepada Sri Mulyani setelah keduanya melakukan serah terima jabatan di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani mengaku memprioritaskan pembahasan APBN 2017 sebagai tumpuan untuk penggerakan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu Bambang Projonegoro meminta maaf apabila ada kesalahan selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Bambang juga meminta dukungan dan doa terkait posisinya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala TAPENAS. Adalah saya akan berkoordinasi tadi yang dikatakan oleh Pak Bambang di dalam keseluruhan APBN berarti dari proses perencanaan, penganggaran dan dengan seluruh Kementerian Lembaga untuk meyakinkan bahwa APBN menjadi instrumen untuk menstimulasi ekonomi dan sekaligus juga memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia.